Shalom, selamat berjumpa di channel Ortodoks Literasi TV. Hari ini, tanggal 23 Januari tahun 2024, menurut kalender sipil, tanggal 10 Januari menurut kalender gereja, gereja Ortodoks memperingati hirarki kudus Gregorius dari Nisa. Semoga video sinaksarion ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan serta menata kalbu kita. Selamat menonton! Hirarki kudus Gregorius, Episkop Nisa, adalah adik Jana Suci Basilius Agung. Kelahiran dan masa kecilnya terjadi pada saat perselisihan dengan kaum Arius sedang memuncak. Ia menerima pendidikan yang unggul dan ditahbiskan oleh Jana Suci Basilius menjadi Episkop Nisa di Kapadokia pada tahun 372. Jana Suci Gregorius adalah seorang pembela Ortodoksia yang gigih, dan ia berjuang melawan bidat Arius bersama dengan saudaranya, Jana Suci Basilius Agung. Jana Suci Gregorius dianiaya oleh kaum Arius dan mendapat tuduhan palsu, yang mengatakan bahwa ia menggunakan properti gereja secara tidak benar. Akibatnya, ia diturunkan dari tahta Kipiskopan dan dikirim ke Ancira. Di tahun berikutnya ia diturunkan lagi oleh konsili para Episkop Arius, namun ia terus menguatkan umat gembalaannya dalam Ortodoksia, dan mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Setelah kematian Kaisar Valens tahun 378, tahta Kipiskopan Jana Suci Gregorius dipulihkan dan dengan sukacita diterima oleh umat gembalaannya. Pada tahun 379 Jana Suci Basilius wafat. Dengan sangat bersusah hati Jana Suci Gregorius melewati kehilangan saudaranya, yang telah membimbingnya. Ia memberikan orasi pada pemakamannya dan menyelesaikan pengkajian Jana Suci Basilius tentang enam hari penciptaan atau Hexameron. Di tahun yang sama, Jana Suci Gregorius berpartisipasi dalam konsili Antiohia melawan para bidat yang menolak untuk menghormati Theotokos, dan juga terhadap mereka yang menyembahnya seperti Allah. Ia mengunjungi gereja-gereja di Arab dan Palestina, yang telah dicemari oleh ajaran sesat arianisme, untuk menegaskan ajaran ortodoks tentang Theotokos yang tersuci. Pada tahun 381, Jana Suci Gregorius menjadi salah satu tokoh konsili ekumenis kedua di Konstantinopel melawan bidat Makedonia, yang secara keliru mengajarkan tentang roh kudus. Pada konsili ini, atas inisiatif dari Episkop Gregorius, pengakuan iman diteguhkan kembali, yang menjadi pengakuan iman ortodoks sampai sekarang dengan nama, pengakuan iman Nikea. Bersama dengan para episkop lainnya, Jana Suci Gregorius dari Nisa meneguhkan Jana Suci Gregorius Sang Theolog sebagai Episkop Agung Konstantinopel. Pada tahun 383, Jana Suci Gregorius berpartisipasi dalam konsili di Konstantinopel di mana ia menyampaikan kotbah tentang keilahian Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Pada tahun 386, ia kembali ke Konstantinopel, dan diminta untuk menyampaikan pidato pemakaman untuk mengenang Permaisuri Plasila. Sekali lagi pada tahun 394, Jana Suci Gregorius hadir di Konstantinopel dalam sebuah konsili lokal yang diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah gereja di Arab. Jana Suci Gregorius dari Nisa adalah seorang pembela dogma ortodoks yang berapi-api dan seorang guru yang bersemangat bagi umatnya, seorang bapak rohani yang baik hati dan penuh kasih bagi anak-anak rohaninya, serta perantara mereka di pengadilan. Ia dikenal karena kemurahan hati, kesabaran dan kecintaannya pada perdamaian. Jana Suci Gregorius dari Nisa meninggal karena usia lanjut, segera setelah konsili Konstantinopel selesai. Bersama dengan orang-orang sezamannya, Jana Suci Basilius Agung dan Jana Suci Gregorius Sang Theolog. Jana Suci Gregorius dari Nisa memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan gereja pada masanya. Saudara perempuannya, Jana Suci Makrina, menulis kepadanya, Jana Suci Gregorius dari Nisa dikenal dalam sejarah sebagai salah satu pemikir Kristen paling mendalam pada abad keempat. Dengan karunia filosofis, ia melihat filsafat sebagai sarana untuk menyelami lebih dalam makna otentik dari wahyu ilahi. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.